Bagi kalian yang masih malu merekam suara sendiri untuk membuat konten YouTube atau yang lainnya, video kali ini saya akan berbagi tutorial singkat, membuat teks menjadi suara atau audio via situs Eleven Lab. Mau pakai HP atau PC bisa ya, GAN. Dan cara ini 100% gratis. Silahkan disimak videonya. Yang pertama, kita siapkan skrip atau teks yang mau kita rubah. Kebetulan saya sudah siapkan teksnya, saya ketik menggunakan Office Word. Kalian bisa gunakan aplikasi apa saja yang kalian suka untuk mengetik bahannya. Setelah teksnya sudah dibuat, kita salin sebagian teks yang mau kita rubah, atau salin semuanya jika ingin lebih cepat. Namun, saya sarankan salin sedikit-sedikit saja, untuk meminimalisir kesalahan dari teks dan kejelasan intonasi suara yang dihasilkan. Jika sudah, kita buka web Chrome atau aplikasi yang agak suka, kemudian ketik Eleven Labs di kolom pencarian. Jika sudah muncul seperti ini, pilih dan klik Eleven Labs AI Voice Tools. Kemudian, cari kata Get Started Free, lalu klik. Setelah itu, kita akan langsung diarahkan untuk login. Silahkan login menggunakan jalan apapun yang agak suka, saya di sini pakai akun Google. Jika sudah dipilih, kita akan diarahkan ke jendela baru untuk melakukan login. Ikuti langkah login hingga tampilannya seperti ini. Kemudian, kita lihat ke layar bagian kiri, kita cari Text as to Speech, kemudian klik. Nanti tampilannya akan seperti ini. Sebelum kita input teks yang akan kita rubah, kita pilih terlebih dahulu suara yang kita inginkan. Caranya, klik panah yang ada di bagian sebelah kanan layar, tepatnya di bagian Voice. Nanti akan muncul daftar suara yang bisa dipilih. Pilih suara yang akan kita pakai. Silahkan dengarkan terlebih dahulu contoh suara yang akan dihasilkan dengan cara mengklik foto dari logo nama suara yang ingin kita dengarkan. Halo sahabat, jika kamu mencari suara untuk kebutuhan konten sosial mediamu, cobalah gunakan suara ini. Semoga kontenmu makin berkembang. Setelah kita menemukan suara yang kita inginkan, pilih dan klik suara tersebut. Tampilannya akan seperti ini. Gulir ke paling bawah, kemudian klik Add to My Voices. Suara tersebut akan otomatis terpilih menjadi suara yang ingin kita hasilkan. Ketika digulir ke bawah, kita bisa lihat pengaturan suara yang ingin dihasilkan. Ada Stability untuk kesetabilan suara, ada Similarity. Untuk kesamaan teks pada suara. Ada Style Exaggeration untuk gaya suara yang dihasilkan. Silahkan atur sendiri. Saya pilih Default saja karena hasil suaranya juga sudah bagus. Setelah itu, klik di daerah Start Typing, kemudian tempelkan teks yang tadi sudah kita salin. Sebelum dilanjutkan, kita perlu tahu bahwa merubah teks ke audio menggunakan Eleven Labs yang gratis, kita hanya diberikan limit 10.000 karakter. Limit ini cukup untuk membuat 2 atau 3 konten panjang, tergantung kebutuhannya. Bisa lihat di sini, ini adalah limit saya yang tersisa. Dan di sini adalah limit yang diperlukan untuk teks yang barusan kita input. Maka dari itu, gunakanlah limit ini se-efesien mungkin, atau kita gunakan akun lain untuk mendapat limit yang baru. Atau gunakan Eleven Labs versi berbayarnya. Kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Klik Generate Speech yang ada di bawah kotak teks yang tadi sudah kita input. Tunggu proses pembuatannya. Ketika selesai, audio hasil dari teks yang kita input akan diputar secara otomatis. Bagi kalian yang masih malu merekam suara sendiri untuk membuat konten YouTube atau yang lainnya. Jika hasilnya sudah sesuai keinginan, download suara tersebut dengan cara klik ikon download yang ada di sebelah kanan pemutar audio. Setelah proses download selesai, audio akan langsung tersimpan ke komputer atau HP kita. Terima kasih telah menonton!